Halo Assalamualaikum Salam sejahtera ya buat para sahabat cahit semuanya Dimanapun sahabat cahit berada Semoga sehat selalu ya Dan tentunya makin sukses selalu Sahabat cahit jumpa lagi ya dengan saya Sarif Taylor Nah di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi Belajar bareng ya cara membuat saku bobo ya Saku bobo dengan pipir satu Ini biasanya dipakai di kemeja ya Untuk saku bagian atas untuk kemeja pria Nah ini ya caranya Ini saya ibaratkan untuk badan ya Badan kemejanya atau badan bajunya Nah ini adalah ukuran yang akan kita bikin untuk Kantongnya Nah ini kalau untuk standar ya Untuk standar ini cukup kita bikin lebarnya 11 cm Maksudnya panjangnya ya Panjang dari kantong ini Ini kita bikin 11 cm Dan untuk lebarnya ini kita bikin 2 cm aja ya Nah ini sekali lagi Kita ibaratkan badan bajunya Dan ini ini adalah untuk paspolnya ya Untuk bibirnya Nah ini kalau saya ini saya pakai Saya lem ya Saya lem pakai bislin Terus saya lipat jadi dua terus saya gosok Nah ini nanti saya jahit Lebarnya 2 cm Terus untuk bagian bawah sini Nanti kita obras Nah terus selanjutnya Ini untuk Puring ya Untuk puring bagian dalam Atau puring bagian dalam kantong Nah langkah pertama Ini akan kita obras Apa namanya Kita jahit dulu ya Selebar 2 cm Nah ini ya Nah selanjutnya Ini bawah ini akan kita obras dulu Nah ini ya Setelah kita obras Kita rapikan Nah terus kita Yang pertama ini yang untuk bawahan Untuk daleman kantongnya Kita taruh paling bawah Nah terus ini untuk Apa namanya Untuk Posisi badan depan Bajunya kita taruh di atasnya Ini ya Dari garis ini Kita kasih Kelonggaran ya Atau kasih bisa sekitar 3 cm lah ke atas Nah ini posisi Dari garis Ya dari garis lebar Ini kita kasih Kampu ya Kita kasih kelebaran Sama bagian sini pun Untuk apa ya Nanti biar gak tekot Ketika kita untuk melipat dalam Nah selanjutnya Kita Kita Ini ya Ke garis yang bawah Ini garis atas Ini garis bawah Jarum kita Arahkan ke sudut ini Ya Kita Arahkan ke sudut Yang bawah ini Ini kan sudut Nah ini jarum kita taruh Di sini Nah seperti itu Nah terus Ini kita pasang Ya Posisi seperti ini ya Yang ada obras Kita taruh atas Sebelah atau sebelah kanan Sedangkan yang lipatan ini Kita taruh bawah Karena apa nanti kan Ketika kita Sudah kita jahit Terus kita balik Akan seperti ini jadinya Nah ini ya Terus Kita mulai Ini kita masukkan Ya Kira-kira dari batas Ini ya Dari batas gratis Yang ini Tapi yang bagian sebelah sini Ini kita Kita kasih sisa Atau kita kasih Kampu ya Dari garis ini Kita kasih kampu Kira-kira Secukupnya saja Terus kita jahit Ini kita Apa namanya Kita matiin ya Kita kunci Nah Terus Kita jahit Sampai garis ini Garis pelebaran Pelan-pelan saja Dan jahitan ini ya Ini harus Pas di jahitan Garis bawah Nah seperti ini Jadinya ya Sekali lagi Pastikan ini Pas di garis ya Biar enggak Kelebaran nanti Nah selanjutnya Setelah ini kita jahit Nah ini kita buka Yang berasal ini Nah Kita bikin seperti ini Terus Dari ini ya Dari jahitan ini Ini kita Keluarkan ya Akan kita jahit lagi Kira-kira dari jahitan ini Kita jahit Selebar Satu sepatu ya Satu sepatu Disini ini kita jahit Nah tapi Jahitnya Kira-kira dari garis ini Kita majukan Satu senti Eh setengah senti ya Kita majukan setengah senti Nah nanti kita mulai jahit dari sini Terus kita jahit sampai ke sini Nah ini pun sama Dari garis Ini kita majukan setengah senti Sekali lagi Kelebaran jahitan ini Dari jahitan ini ya Kesini ini satu sepatu Kita kunci Berhenti di titik Setengah senti Masuk dari garis Nah akan seperti ini Jadinya ya Nah terus ini Tengah-tengah ini Kita belah Kita pecah ya Kita gunting Caranya seperti ini Nah kita lipat Sekali lagi Pertengahan ini ya Ini kita gunting Tengah-tengah Jahitan maksudnya Nah terus kita potong Kita belah Nah berhenti ya Di sudut ini Di garis ini Terus kita Cekris ke bawah Ke arah Ini ya Sampai Menyentuh ini Apa namanya Bibir Bibir kantong Nah seperti itu Nah terus ini Untuk ke atas Kita cekris Sampai Batas jahitan Nah seperti ini Terus Selanjutnya Sebelahnya Kita lakukan Hal yang sama Nah berhenti ya Di garis Terus kita Menuju ke bawah Sampai Ke Ini ya Menyentuh Bibir ini Terus hal yang sama Ini pun sama Kita cekris ke atas Nah seperti ini Nah selanjutnya ya Selanjutnya Ini yang bagian Bibir kantong ini Ini kita gunting Pas jahitan ini Kita gunting Sampai Batas Jahitan ini ya Nah sampai Batas jahitan Yang ke Badan kain Badan Bajunya Ini pun sama Lihat Nah sampai Menyentuh Jahitan ini Nah ini ya Kelihatan Nah terus Selanjutnya Ini kita Masukkan Kedalam Kan posisi Seperti ini Tadi Awal Nah terus Ini kita Masukkan Kedalam Nah ini ya Yang kita potong Tadi Kita masukkan Nah ini Ini kan belah Yang satu Yang satu Biar di luar Yang satu Kita masukkan Kita balik Nah Jadinya akan Seperti ini Nah Seperti ini ya Terus ini Kita potong Kita kasih Kampuh Jangan terlalu Lebar Seperti ini Nah terus Ini kita jahit Yang ini Kita jahit Sama Dalaman kantongnya Sama Kuringnya Ataupun Badannya Jangan sampai Kejahit Nah seperti ini Nah seperti ini Terus Ini kita lipat Nah kita Samakan ya Atas ini Nah seperti ini Jadinya Nah selanjutnya Sebentar ya Ini kita Samakan dulu Nah Setelah seperti ini Nah terus ini Kita buka Ya Nah ini Kita jahit dulu Yang ini ya Yang ini Yang kita cek Masukkan ke dalam Kita lipat ke dalam Seperti ini Nah ini kita jahit Kita jahit Kita Satukan Sama Sama Furing Kantong Bagian dalam Kita lipat Seperti ini Nah seperti ini Nah ini kan udah jadi Kantongnya Nah ini tinggal Setelah ini Ini tinggal begini Seperti ini Nah terus Ini kita lipat Sisa ini kita lipat Nah kita paskan Sama garis Nah terus Nah ini kita Kunci Atau kita jahit Ini dijahit Kelihatan bisa Mau dijahit Secara tidak kelihatan Juga bisa Artinya kalau tidak Mau kelihatan Jahitan ini Jahitnya seperti ini Ya Nah kita lipat Seperti ini Terus ini kita buka Seperti ini Nah ini cara jahit Agar jahitannya Tidak kelihatan ya Tapi dalam Ini Dalam Praka ini Cukup dijahit Gini aja ya Nah selanjutnya Untuk yang sebelahnya Sama Kita lipat Kita paskan Garis Disini ini jahitnya Diulang-ulang ya Biar kuat Nah seperti ini Nah selanjutnya Ini sisa bagian dalam ini Tinggal kita potong aja Seperti ini Nah Terus Ini Dari jahitan ini Kita maju Dari jahitan ini ya Kita maju kan Kira-kira Setengah senti aja Ini kita kunci Dikit aja Seperti ini Sebelahnya pun sama Nah gini Nah tujuan dari jahitan ini Adalah Biar Ini ya Lipatannya ke dalam tadi Tidak terlihat Nah seperti ini ya Nah terus Terakhir Langkah terakhir Ini tinggal kita jahit Mau di jahit Dilipat ke dalam Bisa ya Kalau mau dilipat ke dalam Ini kita rapikan Nah terus Caranya dilipat Seperti ini Bisa ya Nah ini Terus kita jahit Kita lipat Nah ini cukup Saya akan Nanti saya akan Diobras aja ya Karena ini Sekali lagi Hanya tutorial Kalau mau dilipat Seperti itu tadi Caranya Kalau mau dijahit Seperti ini Ini artinya Nanti kita potong Terus kita obras Kalau yang lebih Bagusnya Dilipat ya Dilipat seperti yang Saya contohkan tadi Itu kalau jahitan Halusan Nah ini Gini Nah ini Terus tinggal Ngobras Nah ini ya Teman-teman Tutorial sederhana Cara pembuatan Kantong bobok Atau Kantong paspol Satu ya Sekali lagi Ini sering Dipunyakan Untuk Kemeja pria Nah Kayak gini Caranya Silahkan Barangkali ada Yang mau mencoba Buat para pemula Tetap semangat ya Tetap semangat Dan jangan lupa Tetap dukung channel ini Dengan cara Like, share, and comment Dan bagi teman-teman Yang baru gabung Silahkan untuk Subscribe ya Dengan cara Klik tulisan merah Yang ada di bawah video ini Sekian Kita jumpa Di tutorial-tutorial Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax